Yes, kali ini gue akan coba mengulik ya, mereview apa yang baru ditampilkan di Netflix ya, di Netflix Jepang juga ada untuk proses behind the scene film Alice in Borderland yang menurutku ini keren banget ya, mereka tuh kasih tau pada hari ini gimana tuh pola mereka tuh melakukan membuat kota Shibuya tuh menjadi kosong, terus visual efeknya seperti apa dan gue akan coba review ya, gue akan coba mereaction dari tampilan video kurang lebih sekitar 3 menit itu, gue akan coba review dan gue akan coba reaksikan, lo dengerin ya, thank you nah kalau lo liat ya, sutradara juga bilang nih katanya ini adalah serial jenis baru, dan gue sih setuju banget deh, setuju banget ya, karena nih gue merasa tuh pengalaman gue ketika gue nonton, nonton film Alice in Borderland dan memang sedikit berbeda ya, kayak kita ngerasa tuh kayak suasana komik tuh yang real, yang sangat nyata, terus juga, nah ini nih yang lagi ditambah nih, kota Shibuya kan yang memang terkenal harusnya seperti ini kan yang ramai oleh orang nyebrang-nyebrang, orang-orang hilir mudik seperti itu, kota yang teramai, salah satu kota yang teramai di dunia, tapi bagaimana dia bisa membuat tuh kota itu seperti hanya mereka bertiga yaitu si Arisu dan kawan-kawannya bertiga ketika mereka tuh keluar dari WC kan, yang kalian lihat di episode pertama nah ternyata mereka tuh buat setting kota tiruan Shibuya yang bener-bener tuh mirip, liat ya tuh, di lingkaran warna hijau itu adalah kota tiruannya yang dibuat semirip mungkin, sedesain mungkin sama kota Shibuya tuh yang bener-bener ramai umumnya nah lu bisa lihat, mereka membuatnya seperti itu, jadi seolah-olah kok mereka hanya tinggal bertiga gitu loh ketika mereka tuh keluar dari WC, yang tau-tau kotanya jadi kota-kota yang sepi, nah seperti itu dia bilang tuh, kotanya tuh seperti kota yang berbeda, karena ini di episode ke-2 ini yang, eh ke-4, sorry ke-4 yang ada Black Panther itu menurut gue juga tuh keren banget saat-saat episode favorit gue karena gue lihat nih, macannya sangat realnya, sangat menyeramkan, ngejar-ngejarnya, apalagi itu waktu adegan yang di kaca mobil sebenernya tuh, kalau kok tilik-tilik lagi ya, waktu episode ke-2, waktu penjahatnya manusia bertopeng kuda itu menurut gue tuh salah satu scene atau episode yang paling bagus, paling keren tuh tapi gue lihat tuh memang efeknya atau visual efeknya mungkin nggak terlalu banyak sih tapi adegan-adegan yang kayak naen petak kumpet itu dalam sebuah gedung apartemen itu menurut gue seneng banget, nah itu yang di episode ke-4 tuh yang ada adegan akhirnya tuh menurut gue juga keren banget itu kayak ingetin gue kayak film apa ya, film speed ya, film speed atau film apa ya, sempat gitu ya air dikejar, apa Fast and Furious ke-6 juga ada ya waktu si Paul Walker ya, itu keren banget nih, waktu di adegan yang di, kalau lu lihat-lihat lagi ya, ini episode yang ke-6 sampai ke-8 nih yang ada di hotel tersebut ini juga keren banget, yang adegan ada orang dibakar, dilempar, itu juga menurut gue tuh juga bagus banget visualnya, itu tampak real banget kayak orang tuh menurut tuh bergelimpangan ditembak-tembakin terus dibuang ke dalam api tersebut nah itu yang macan juga tuh, sayang tuh yang macan tuh episode ke-4, eh ke-5 yang waktu di taman bermain menurut gue juga agak sedikit ya, maksudnya tuh adegan macannya tuh lebih sedikit seperti itu sih ya secara keseluruhan, film ini yang pasti ya, yang pasti film ini makin kesini, orang-orang tuh makin banyak peminatnya dan gue juga, banyak yang DM gue, atau banyak yang sharing sama gue, katanya bener ya ternyata bagus ya Alice in Borderland-nya di minggu-minggu ini nih, jadi setelah serial Netflix ini rilis kurang lebih udah 2 minggu ya berarti, jadi tetep kalian kalau belum nonton ya, baru nonton di akhir Desember nih, menurut gue juga tidak telat ya karena kita harus butuh, kita butuh tuh review, atau kita butuh pengakuan bahwa serial ini bagus tau nggak tuh ketika kita emang sudah habis nonton filmnya dan ketika kita sudah nonton serial 8 episode, kita akan dibuat penasaran, sengah mati banget dan kita adalah kabar gembira ya dari Netflix ya, karena mereka bilang season kedua, Fixed Release, ini kalau nggak salah akan ada di akhir 2021 atau di awal 2022, wah ini memang air banget ya, masih lama banget ya tapi yang pasti ini bikin penasaran, mungkin beberapa orang tuh bakal nyari-nyari novel grafisnya ya, webtoonnya itu tentang gimana sih ini akhirnya banyak yang bilang, memang banyak yang bocorin beberapa di komen gue juga ada yang bocorin tapi gue nggak mau terlalu ngeliatin untuk masalah kelanjutannya seperti apa yang pasti, pembukaan kartu-kartu wajah yang belum terjadi ini pasti bikin penasaran banget dan kita menerka-nerka apa yang akan terjadi sama si Arisu dan kawan-kawan ini dan si belah rambut, belah putih itu, belah kuning itu gue juga penasaran nih dia sebenernya nih, apa ya, keberadaannya tuh sebenernya tuh masuk ke antagonis atau protagonis atau dia memang orang yang pengen mencari tau gue juga masih curiga banget sama si yang temennya itu yang rambutnya belah tengah itu yang rambutnya panjang, yang orangnya cuek banget itu oke, kalau lu liatin lagi ya, sekali lagi ini visual efeknya canggih banget keren banget, film Jepang yang, serial Netflix yang menurut gue nih salah satu penutup tahun 2020 yang sangat gue puas dan sangat gue seneng karena ada keberadaan dari serial Alice in Borderland ini, oke? paling sampai sini aja ya, review gue atau reaction gue terhadap apa yang ditampilkan di film Alice in Borderland ini oke, kalau ada saran, ada teori juga tentang film ini ini adalah pembahasan gue ketiga ya untuk Alice in Borderland dan sebelumnya gue bahas tentang penjelasan di awal, terus endingnya dan ini adalah trailer atau reaksi gue terhadap behind the scenes yang mereka baru rilis juga pada hari ini tanggal 31 Desember oke, terima kasih hasta la vista selamat menikmati